Pendekar naga dan harimau jilid 14. Dan semangat para prajurit itu pun menyala lebih hebat setelah melihat betapa gigihnya Tong Lem H.O.U. berjuang di pihak mereka. Tong Lem H.O.U. yang dulu menjadi prajurit dan baru hendak mendaftarkan diri sebagai prajurit itu sudah berkelahi demikian gigih, maka mereka yang sudah memakai seragam prajurit tentunya harus lebih gigih dari Tong Lem H.O.U. Akhir dari pertempuran di tengah-tengah sungai itu pun sudah terbayang siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Bajak-bajak yang belum sempat naik masih kalang kabut dihajar Tong Lan H.O.U., sementara yang di atas geladak itu pun sudah patah semangatnya. Tadinya mereka berjumlah lebih banyak, tapi perwira-perwira tangguh seperti H.O.U. dan lain-lainnya dengan kelebihan ilmu silatnya telah membuat jumlah bajak-bajak itu berkurang dengan cepatnya. Perwira-perwira itu bukanlah orang-orang haus darah yang memuaskan dirinya dengan membantai sebanyak-banyaknya, namun kali ini mereka dihadapkan pada satu-satunya pilihan bahwa bajak-bajak itu memang harus dihadapi dengan keras. Kalau mereka tidak keras, maka prajurit-prajurit merekalah yang akan menjadi korban karena bagaimanapun tangguhnya seorang prajurit, ia tidak akan sanggup melawan jumlah yang berlipat-lipat. Tidak sedikit kawanan bajak yang belum luka sedikit pun, namun karena semangat mereka sudah patah maka mereka pun mencebur ke sungai dengan sukarlah daripada diceburkan secara paksa oleh perwira-perwira H.O.U. yang berilmu tinggi itu. Lagi pula lebih enak mencebur dengan badan utuh daripada mencebur sepotong demi sepotong. Dengan berbaliknya para prajurit mengungguli lawan-lawannya, maka semakin tenanglah jurumudi kedua kapal itu yang sejak tadi mereka selalu dilindungi oleh beberapa prajurit. Kini dengan tenang mereka dapat mengemudikan kapal mereka semakin merapat ketepian utara sungai yang cek yang H.O.U. yang juga seorang perwira, tentu saja paham akan perhitungan peperangan bahwa pihaknya telah kehilangan kesempatan pada serangan tahap pertama itu. Maka dengan kepala dingin ia segera memerintahkan, mundur. Sebenarnya Pak Kiong Leong ingin menangkap lawannya yang berkedok itu, namun lawannya itu tidak sendirian. Ketika semuanya bergerak mundur, Ho Ho Im lebih dulu meloncat ke arah sebuah perahu kecil yang paling dekat dengan kapal, disusul oleh Song Hian dan Tong King Bun. Bajak-bajak lainnya pun berloncatan keluar dari kapal, mereka langsung mencebur ke sungai dan kemudian berenang ke arah perahu-perahu teman-teman mereka yang terdekat. Tetapi sebagian bajak itu tidak sempat melarikan diri bersama teman-teman mereka. Dan mereka yang tidak sempat lari itu telah tergelas oleh kemarahan prajurit-prajurit Hwi Leong Kun. Meskipun Pak Kiong Leong telah meneriakan perintah agar tidak membunuh tawanan yang sudah menyerah, tetapi beberapa prajurit agak lambat dalam menahan diri. Bisa dimaklumi sebab prajurit-prajurit itu merasa sangat marah karena kehilangan beberapa teman mereka pula gara-gara serangan kawanan bajak yang mendadak itu. Sementara itu, Tong Lem HOU dengan memutar dras kaitan panjangnya telah berhasil meminggirkan semua perintangnya, lalu ia pun melompat ke geladak kapal dengan ringannya. Pak Kiong Leong menyambutnya dengan memegang rat-rat sahabatnya itu, kau menghilang kemana saja? Tong Lem HOU agak malu ketika mengingat kegabahannya yang hampir saja menjerumuskan dirinya ke dalam kesulitan itu. Namun dijawabnya secara singkat, aku telah membuat suatu kecerobohan sehingga hampir saja tidak dapat lolos dari tangan mereka. Tapi nanti saja ku ceritakan kepadamu. Sekarang masih harus waspadat terhadap mereka. Memang kedua kapal itu telah bersih dari para bajak, kecuali mayat-mayat dari mereka yang terbunuh dan yang tertawan, namun belum berarti pertempuran sudah selesai. Perau-perau bajak yang masih tersisa itu masih mengatur diri di kejauhan, lalu kelihatan berpuluh-puluh orang yang bercelana pendek dan bertelanjang dada terjun ke sungai. Mulut mereka menggigit sebatang buluh yang berlubang tengahnya sebagai alat pernafasan, dan tangan mereka memegang pahat dan palu. Inilah serangan tahap kedua yang direncanakan oleh Hau Im. Sebagai seorang yang cukup berpengalaman, Pak Kiong Leong segera paham apa yang akan dilakukan oleh penyelam-penyelam itu. Mereka hendak melubangi perahu agar perahu tenggelam. Pak Kiong Leong segera mendatangi jurumudi kapal itu dan bertanya, Saudara, masih lamakah kita merapat ke tepian utara? Jurumudi itu menengok ke sebelah kiri, di mana garis tepian kelihatan semakin jelas, namun belum juga dikatakan dekat. Maka jenuatnya, agak lama, Chiang Kun, dapatkah belokan kapal ini dipertajam sedikit? Apakah terlalu berbahaya? Biasanya kami tidak berani, Chiang Kun, tetapi kali ini biarlah kami coba-coba. Tempat ini sudah dekat dengan tepian sehingga arusnya tidak sederas yang di tengah. Tetapi kapal akan terguncang sedikit. Harap Chiang Kun beritahukan anak buah Chiang Kun supaya jangan ada yang terlempar dari kapal. Pak Kiong Leong menepuk pundak jurumudi itu untuk membesarkan hatinya, lalu ia pun mengumumkan kepada prajurit-prajuritnya bahwa belokan kapal akan dipertajam sedikit. Sehingga lebih cepat mencapai tepian utara. Semua prajurit diharuskan berhati-hati agar tidak terlempar keluar dari perahu besar. Kapal yang saptunya lagi juga diberitahu dengan isyarat-isyarat. Maka hampir bersamaan kedua perahu, itu membelok agak tajam. Mereka tidak lagi memotong arus secara perlahan-lahan melainkan hampir tegak lurus. Para penyelam yang hendak melubangi kapal itu, karena mereka terus-menerus menyelam dalam air dan menuju ke kapal hanya dengan kira-kira saja, maka mereka sama sekali tidak tahu kalau kapal-kapal itu berbelok tajam. Mereka menuju ke sasaran kosong belaka, dan hal itu baru mereka ketahui setelah mereka memunculkan kepala mereka ke permukaan air. Ternyata kedua kapal yang ditumpangi oleh pasukan Hoi Liong Kun itu sudah bergeser jauh dari tempat semula. Tapi para penyelam itu tidak putus asa, mereka kembali menyelam dan mengejar ke arah kapal itu. Namun kedua kapal sudah hampir sampai di tempat yang dangkal di tepian, bahkan dari atas gelada kapal itu para prajurit membalas melepaskan panah-panah kepada para penyelam. Namun panah-panah itu pun tidak menemui sasarannya, sebab para penyelam berada dalam air dan panah-panah akan hilang daya luncurnya begitu masuk ke air. Melihat itu, Pak Kiyong Liong mengambil sebuah busur dan segebung anak panah. Dipasangnya sebatang anak panah pada busur, lalu perlahan-lahan ditariknya busur itu, tangannya nampak agak bergetar karena ia memakai tenaga yang agak banyak, lalu anak panah itu pun meluncurlah. Langsung menyusup ke dalam air dan menembus tubuh seorang penyelam. Tubuh seorang penyelam yang langsung terapung ke permukaan dengan mece melotot namun nyawa sudah terbang. Berturut-turut Pak Kiyong Liong melepaskan beberapa anak panah dan buluh-buluh yang oleh para penyelam itu digunakan untuk bernafas itu merupakan petunjuk yang baik untuk mengarahkan panah. Kembali beberapa. Tubuh bermunculan di permukaan air dengan tubuh yang tertembus anak panah. Air sungai yang kecoklatan itu menjadi berbercak-bercak merah di sekitar tubuh-tubuh itu. Dari kejauhan Hauim dan kawan-kawannya melihat apa yang terjadi itu diam-diam mereka menarik nafas dan membatin, luar biasa. Pak Kiyong Liong benar-benar seseorang yang luar biasa, tidak mudah untuk mengalahkannya. Sementara itu, Penglem Hau dan para perwira yang berilmu tinggi mulai meniru Pak Kiyong Liong. Mereda melepaskan panah bukan cuma asal membidik saja, melainkan juga menyalurkan tenaga dalam mereka, sehingga panah-panah mereka meluncur dengan daya luncur yang berkali lipat lebih kuat dari panah-panah biasa. Panah biasa akan kehilangan daya luncur begitu masuk ke air, tapi panah-panah Pak Kiyong Liong dan para perwira akan tetap menembus air dengan masih membawa sebagian besar daya luncurnya, sehingga masih Mampu untuk membunuh sasarannya dalam air. Dalam beberapa saat saja, sebagian besar dari para penyelam yang memburu ke arah kapal itu telah berubah menjadi mayat-mayat terapung yang dihanyutkan air sungai yang cek yang Sebagian kecil tidak berani maju lagi, dan memilih untuk mengundurkan diri saja daripada mati konyol, bahkan tanpa menunggu si ba-aba dari pemimpin mereka. He Ho In melihat itu dengan geram. Hancur sudah rencana kita. Di air saja pasukan Hoi Liong kun tidak dapat kita hancurkan, apalagi di darat. Dan setelah kejadian ini tentu Pak Kiyong Liong akan lebih menyiapkan diri dalam menghadapi sesuatu. Tong King Bun berkata, masih ada satu penyeberangan lagi yang akan dilewati oleh pasukan itu. Penyeberangan di sungai Hang Ho. Kita masih punya harapan untuk merebut dalam pertempuran air lagi. He Ho Im menarik napas. Akan aku pikirkan kelak, namun biaya yang aku Keluarkan sudah terlalu banyak hanya untuk rencana yang gagal ini. Aku harus mempertanggungjawabkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan ini kepada Pak Kiyong Chiang Kun. Sohik Hian dan juga Tio Hang BWE yang sudah bergabung di situ. Juga menarik napas. Mereka agak malu bahwa mereka yang sudah menerima ratusan tahi lemas dan perak dari Pak Kiyongan lewat He Ho Im itu ternyata gagal menjalankan pesanan yang dimintainya itu. Tapi apa boleh buat? Kedua pemimpin bajak itu merasa menyesal bahwa mereka sudah kehilangan hampir seratus orang anak buah mereka, suatu jumlah yang cukup menjadi pukulan berat buat gerombolannya. Dan mereka tentu akan keberatan kalau He Ho Im meminta kembali upah yang sudah diberikan kepada mereka, meskipun mereka telah gagal. Namun ternyata He Ho Im cukup punya otak untuk tidak menekan teman-temannya yang juga sedang sama kecewanya dengan dirinya sendiri itu. Sambil menepuk pundak Tio Hang BWE dan Song Hyanya berkata, Terima kasih atas kerjasama kalian, sahabat-sahabatku. Bagaimanapun juga kita sudah berusaha sangat keras, bukan saja memerintahkan anak buah kita tapi bahkan kita sendiri pun hampir amblas di ujung pedang Pak Kiyong Leong. Aku tidak menyalahkan kalian, bahkan masih mengharap kerjasama kalian di kemudian hari. Wajah Tio Hang BWE dan Song Hyanya tidak begitu murung lagi ketika mendengar perkataan He Ho Im itu. Kerjasama dengan Pak Kiyong Leong berarti ratusan tahil emas bakal mengalir ke kantong mereka. Jadi, apa salahnya kalau menjual nyawa anak buah mereka beberapa puluh orang lagi asal harganya cocok? Bagi orang-orang semacam Tio Hang BWE dan Song Hyanya, nyawa manusia memang bukan urusana penting, kecuali nyawa mereka sendiri. Kalau ada uang, kenapa mereka tidak bisa mengorbankan beberapa anak buah untuk menyenangkan pemeranannya? Sementara itu kedua kapal itu tiba di tepian, tetapi tidak dapat merapat, sebab tidak di dermaga. Masih dengan kewaspadaan yang tinggi, prajurit-prajurit Hui Leong Kun segera melangkah keluar dari perahu-perahu mereka sambil menuntun kuda-kuda dari ruangan bawah, terjun ke air tepian yang dalamnya hanya setinggi lutut. Gerobak tawanan pangeran Chu Hin Yang dan Li Tiang Hang juga telah dikeluarkan. Beberapa prajurit memondong mayat-mayat teman-teman mereka yang gugur, namun mereka bersedih juga karena ada beberapa mayat teman yang tidak dapat mereka bawa karena telah tenggelam di sungai. Ketika naik dari tepian selatan tadi, teman-teman mereka masih hidup segar-bugar dan bergurau bersama mereka, dan kini mereka sudah di dasar sungai yang besar itu. Namun itulah kemungkinan yang ditanggung oleh seorang prajurit. Waktu itu tengah hari, Pak Kiong Leong langsung memerintahkan penghitungan jumlah orang-orang yang gugur. Hampir 20 orang, dan sebagian dari yang masih hidup pun menderita luka-luka. Ada yang sedemikian. Parahnya sehingga untuk berkuda pun harus dipegangi oleh temannya, kalau tidak, tubuh mereka yang lemah akan jatuh terguling dari kuda. Setelah mengubur mayat-mayat di pinggir sungai, dengan nengisan sederhana dari batu-batu besar yang digores dengan pedang untuk menjelaskan nama dan pangkat mereka yang gugur, maka pasukan itu pun bergerak kembali ke utara. Panji-panji tetap berkibar megah kuda-kuda berderap dengan tegapnya, ditunggangi prajurit-prajurit yang dengan mata menyalah siap menghantam setiap perintangan betapapun beratnya. Sementara itu, Ho Ho Im dan Tong King Bun melihat hal itu dari kejauhan. Dan mereka melihat tawanan telah bertambah seorang lagi, yaitu perwira Hui Leong Kun sendiri, Ang Bun Long. Perwira yang berhianat itu dibolahkan berkuda, namun kaki dan tangannya diborgul. Sedang kendali kuda dipegang oleh seorang prajurit yang berkuda di sebelahnya. Ternyata Ang Bun Long tidak berhianat seperti yang kau duga, tetapi ia tertangkap, desis Ho Ho Im kepada temannya. Dan agaknya karena tertangkap itulah maka ia berhasil diperas oleh Pak Kiong Leong tentang berbagai keterangan tentang kita, sehingga gerakan kita kali ini telah gagal. Ya, aku memang salah duga, bisik Tong King Bun. Tetapi, baik berhianat maupun tertangkap oleh Pak Kiong Leong, dialah biang keladi dari kegagalan ini. Kita harus berusaha membebaskan Ang Bun Long, atau membunuhnya sama sekali, kata Hau Im. Percuma. Ia tentu sudah menceritakan segala yang diketahuinya tentang komplotan kita. Pak Kiong Leong tentu sudah tahu apa saja yang tadinya diketahui Ang Bun Long. Tidak percuma, biarpun Pak Kiong Leong sudah tahu dan ia akan menuduh pamannya sendiri di ibu kota kerajaan, mungkin dihadapan Seri Baginda, tetapi tuduhannya itu tentu harus disertai bukti-bukti dan saksi-saksi. Tanpa bukti AAN saksi, Pak Kiong Chiang Kun akan dengan mudah mengelakkan tuduhannya dan bahkan membalikan tuduhan kepada Pak Kiong Leong, anggap saja memfitnah. Maka Ang Bun Long harus dilenyapkan sebelum ia dicahitkan saksi oleh Pak Kiong Leong. Terlalu sulit. Ia tentu akan dijaga di tengah-tengah prajurit-prajurit yang terlatih, apakah tenaga kita berdua saja cukup untuk menerjang penjagaan itu dan membunuh Ang Bun Long. Kita bunuh dari jarak jauh. Aku sudah mempelajari kera membunuh jarak jauh dari orang-orang suku Biau. Dengan sumpit beracun yang racunnya sangat keras. Demikianlah rencana kedua orang itu untuk membunuh Ang Bun Long, sebab mereka khawatir jika Ang Bun Long sampai dibawa Pak Kiong Leong ke ibu kota Pak Hia, maka akan terbongkarlah semua komplotan Pak Kiong An. Ang Bun Long pasti akan mengaku bahwa yang menghubunginya adalah Hau Im, seorang perwira Ui Ikun. Dan dengan terbongkarnya komplotan itu, akan berarti lenyap pulalah. Harapan Hau Im dan rekan-rekan sekomplotannya untuk menikmati janji-janji Pak Kiong An di kemudian hari. Ada yang dijanjikan akan menjadi panglimat, ada yang akan dijadikan menteri, bahkan ada yang akan dijadikan raja muda di suatu daerah. Pak Kiong An memang tidak tanggung-tanggung dalam menyusun rencananya, bagaimanapun juga ia masih berdarah keluarga Kaisar dan apa salahnya kalau ia mengingini kedudukan Kaisar? Sebenarnya yang diduga oleh Hau Im bahwa Pak Kiong Leong telah mengorek segala keterangan dari mulut Ang Bun Long itu adalah dugaan yang keliru. Sejak Pak Kiong Leong menangkap Ang Bun Long di geladak kapal, sampai penyeberangan itu, Pak Kiong Leong sama sekali belum sempat menanyai tawanannya yang bekas anak buahnya itu. Rencananya, ia akan meneruskan penjalanan lebih dulu sampai nanti sore, dan malamnya barulah tawanan itu akan diperas keterangannya. Ketika malam turun, Pak Kiong Leong memerintahkan pasukannya berkemah di sebuah tempat yang sudah agak jauh dari tepian sungai. Penjagaan sangat ketat, sebab bukan mustahil kaum penyerang akan mengulangi lagi penyerangannya dengan kekuatan yang lebih besar. Tetapi setelah hari menjadi gelap, Maka betapapun rapinya penjagaan-penjagaan prajurit-prajurit Hui Leong Kun itu, tapi mereka tidak akan dapat melihat melesatnya sebatang jarum berwarna hitam yang ditiupkan dengan kuat dari sebatang sumpit orang biau, dari balik serumpun semak-semak di pinggir perkemahan prajurit. Ang Bun Long yang kaki dan tangannya diikat dan ditaruh di dekat perapian itu, merupakan sasaran yang empuk sekali. Ia hanya merabah lehernya seperti digegit nyamuk, namun kemudian terasa tubuhnya menjadi panas sekali, matanya melotot lebar, mulutnya bergerak-gerak hendak berteriak namun tak ada suara yang keluar. Lalu kepalanya pun terkulai dan nyawanya melayang. Dan ketika Pak Kiong Leong hendak menanya perwiranya yang berhianat itu, maka yang dijumpainya hanyalah mayatnya. Seluruh kulitnya berbercak-bercak warna biru dan ungu, menandakan kena racun yang amat keras, dan di lehernya tertancaplah sebatang jarum kecil yang hampir-hampir tak terlihat kalau tidak diperiksa dengan seksama. Kita kehilangan sumber keterangan yang kita butuhkan, kata Pak Kiong Leong dengan menyesal, namun ia tidak menyalahkan anak buahnya yang menjaga Ang Bun Long, sebab di malam gelap itu tentu sulit sekali melihat melayangnya sebatang jarum yang begitu kecil. Sebenarnya aku ingin tahu untuk siapakah Ang Bun Long bekerja. Tentu ia disuruh orang-orang bekas dinasti Beng Keparat itu sahut Tong Lam Hau. Belum tentu, kata Pak Kiong Leong. Namun ia tidak melanjutkan kata-katanya itu. Lebih baik Tong Lam Hau tidak usah mengetahui bahwa sebenarnya di antara para panglima sendiri terdapat persaingan keras. Demikian ke. Kita kehilangan sumber keterangan yang kita butuhkan, kata Pak Kiong Leong dengan menyesal, namun ia tidak menyalahkan anak buahnya yang menjaga Ang Bun Long. Rasnya persaingan antar panglima itu sehingga tidak jarang digunakan care-care, tersembunyi dengan meminjam orang-orang luar. Namun entah panglima yang mana yang memakai Ang Bun Long. Tentu tidak akan terjawab sebab sesosok mayat tidak mungkin ditanyai. Beberapa ratus langkah dari perkemahan itu, Ho Ho Im dan Tong King Bun menyusup ke dalam hutan dengan wajah yang puas. Di tangan Ho Ho Im masih tergenggam sebatang buluh yang besarnya tidak lebih dari kelingking, namun panjangnya hampir setengah depa. Senjata orang-orang Biao ini ampuh bukan tanya Ho Ho Im sambil tertawa. Tong King Hun hanya mengangguk perlahan, sementara jantungnya berdegup keras. Meskipun bukan untuk yang pertama kalinya, namun masih ngeri juga ia melihat bagaimana seseorang Ang Gauta Komplotan yang gagal harus menjalankan hukuman matinya. Suatu saat, siapa tahu ujung sumpit orang suku Giao itu diarahkan ke lehernya sendiri? Bagian ke-7 Berpuluh hari perjalanan yang berdampingan dengan maut dan ketegangan telah dilakukan oleh prajurit-prajurit Ho William Kun yang perkasa itu, namun akhirnya dinding kota Raja Pak Hia yang megah terlihat juga di depan mata. Betapapun tangguh semangat dan jasmani mereka, terasa juga kelelahan lahir dan batin dalam diri prajurit-prajurit itu. Puluhan ribu li sudah mereka langkahi, entah telah berganti kuda berapa kali, ribuan bukit dan lembah sudah mereka jalani, dan banyak pula teman-teman yang terpaksa mereka lepaskan karena gugur di tengah jalan, tapi akhirnya perjalanan yang dasyat itu mencapai ujungnya juga. Dari kota Kun Beng di Provinsi Hun Lam yang paling selatan dari wilayah kemaharajaan yang amat luas itu sampai ke ibu kota Pak Hia di Provinsi Hopak yang paling utara dari negeri itu. Ketika hendak memasuki gerbang kota Pak Hia, Pak Yong Leong memerintahkan agar barisan diatur kembali dengan rapinya, bendera-bendera dikibarkan agar sekali lagi semua orang di Pak Hia melihat pasukan naga terbang pulang dengan membawa kemenangan. Namun ketika masuk Pak Hia, tampang para prajurit sendiri sudah berewokan dengan wajah yang kotor oleh debu, karena berpuluh-puluh hari tidak sempat merawat diri. Hanya pandangan mati mereka lah yang masih memancarkan tekat yang sama berkobarnya ketika mereka berangkat. Beberapa prajurit memakai seragam yang sudah kusut bahkan robe, namun keadaan itu justru menampakkan betapa angkernya pasukan kecil itu. Apalagi dua buah gerobak kerangkeng di tengah barisan seolah memberi pertanda bahwa pasukan Hwi Leong Kun kembali telah berbuat sesuatu bagi kerajaan mancu. Orang-orang di pinggir jalan berderet-deret menyaksikan kedatangan kembali pasukan yang terkenal itu. Ada yang bersorak sambil melambai-lambaikan tangannya, ada yang acuh-ta'acuh saja. Sementara itu, Pong Lem Hao melihat kota itu dengan kagumnya. Sepanjang jalan, banyak kota-kota besar dilewatinya, namun kini dilihatnya kota Pak Hia dengan jalan-jalannya yang lebar dan menara-menara yang tinggi, gapura-gapuranya bertebaran di mana-mana. Dan ia pun dengan perasaan bangga ikut berbaris bersama pasukan yang menang perang itu, meskipun ia belum terseragam. Seluruh pasukan langsung menuju ke gedung Pengpo Cheng Tong, kementerian perang, di mana Pengpo Xiang Si, menteri peperangan, sendiri sudah siap menyambutnya, dikawal oleh sepasukan lainnya yang siap menerima tawanan dari Pak Kiong Leong. Beberapa panglima dari pasukan-pasukan lain juga ikut menyambut untuk mengucapkan selamat kepada Pak Kiong Leong atas kemenangannya. Tapi yang terbanyak adalah perwira-perwira Hui Leong Kun yang tidak ikut bertugas, yang ingin menyambut rekan-rekan mereka. Serah terima berjalan singkat dan lancar. Secara resmi Pak Kiong Leong menyerahkan kedua tawanan itu kepada Pengpo Cheng Tong, berarti tanggung jawabnya sudah diletakkan, dan selanjutnya tawanan-tawanan itu akan dimasukkan ke penjara untuk menunggu hari peradilan mereka. Selama kedua tawanan ada di penjara, tanggung jawab berada di tangan panglima Hui Ikun, pasukan baju kuning, Pak Kiong Leong. Setelah serah terima selesai, barulah barisan dibubarkan. Pak Kiong Leong segera dikerumuni oleh para panglima-panglima lainnya, yang mengucapkan selamat dan mengutarakan kekagumannya. Tong Lem HOU diperkenalkannya kepada rekan-rekannya sebagai orang yang menolongnya, dan dikatakan pernah berjasa amat besar dalam ikut mengawal tawanan sepanjang perjalanan. Beberapa panglima menerima uluran tangan Tong Lem HOU dengan tulus, namun beberapa, Lagi memandangnya dengan pandangan ragu-ragu dan bimbang, bahkan menghina. Benarkah anak muda bertampang orang desa seperti ini sehebat seperti yang diceritakan Pak Kiong Leong? Di bagian lain, perwira-perwira HOU yang ikut dalam tugas segera menceritakan pengalaman mereka yang hebat, sementara rekan-rekan mereka mendengarkannya sambil menggosok-gosok tangan mereka yang gatal, seolah mereka pun ingin ikut terjun dalam pertempuran di tengah sungai yang cek yang itu. Perwira-perwira dan para prajurit pun setelah puas bercakap-cakap lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Ada beberapa orang yang dengan hati pedih harus mampir ke rumah temannya lebih dulu, untuk memberitahukan kepada keluarga temannya itu bahwa temannya itu tidak dapat kembali, atau kembali namun dalam wujud abu yang diwadahi dalam sebuah guci kecil tertutup kain putih. Itulah sisi lain dari peperangan. Di samping kemenangan dan ucapan-ucapan selamat yang membesarkan hati, maka beberapa orang telah kehilangan suami, anak laki-laki, kakak, adik atau kekasih mereka. Dan mereka pun merata pedih di tengah sorak serai kemenangan. Sementara itu, ibu kota kerajaan telah diramaikan noyah kesibukan lainnya. Ujian penerimaan prajurit untuk tahun itu sudah dekat. Berbondong-bondong anak-anak muda dari seluruh pelosok negeri, yang merasa memiliki tubuh kuat dan kecerdasan cukup, telah berdatangan ke Pak Hia untuk mendaftarkan diri. Setiap pendaftaran harus punya seorang penjamin, artinya bahwa ada seorang perwira atau panglima yang bersedia menjamin bahwa si pendaftar itu telah dikenalnya dengan baik dan dapat mengikuti ujian. Hal ini untuk menjamin adanya musuh-musuh mancu yang menyusup masuk ke tubuh pasukan. Di antara nama-nama yang terdaftar itu, yang paling sedikit adalah nama yang mendaftarkan masuk pasukan Hoi Leong Kun. Sebab ujiannya sangat berat. Seluruh calon prajurit berjumlah hampir 2.000 orang, namun yang mencalonkan diri sebagai prajurit Hoi Leong Kun hanyalah kira-kira 50 orang, di antaranya adalah Tong Lem Hao yang memegang surat jaminan dari Pak Kiong Leong sendiri. Yang lain-lainnya antara lain adalah saudara sepupu Hatu Ji, saudara seperguruan Leong Kun, teman sejak kanak-kanaknya Hoi Leong Kim dan sebagainya. Maka sambil menunggu hari ujian keprajuritan dilaksanakan, ramailah ibu kota kerajaan itu dengan anak-anak muda dari berbagai daerah yang hilir mudik sambil menjual tampang. Mereka lah calon-calon prajurit yang belum pasti diterima namun sikapnya sudah garang dari prajurit-prajurit tulen. Ada yang sengaja memamerkan ototnya dengan memakai baju yang terbuka atau berlengan pendek. Yang lain memamerkan ketangkasannya dengan pura-pura terkejut ketika hampir disambar sebuah kereta kuda yang berjalan kencang, lalu ia melompati sebuah dinding setinggi manusia di pinggir jalan, sehingga memancing tepuk tangan orang-orang yang menyaksikannya, lalu dengan rendah hati ia pun berjalan, pergi seolah-olah yang terjadi tadi hanyalah sekedar ketidaksengajaan. Yang lainnya pamer bahwa ia pernah membunuh dua ekor harimau hanya dalam waktu satu malam. Namun demikian, meskipun suasana persaingan nampak menonjol antara anak-anak muda dari berbagai daerah itu, mereka tidak berani saling berkelahi atau membuat keributan. Sebab ada ancaman keras dari pengpocengtong bahwa siapa yang membuat keributan maka namanya akan langsung dicoret dari daftar para pelamar. Dan tidak seorang pun mau datang dari jauh hanya untuk dicoret namanya. Selama berada di Pak Hia, Tong Lem Hao menempati sebuah kamar di rumah Pak Kiong Leong. Tadinya ia menduga bahwa Pak Kiong Leong sebagai seorang panglima terkenal dan bahkan masih punya hubungan kerabat dengan keluarga Kaisar, tentu menempati sebuah gedung yang megah dan besar dengan berpuluh-puluh pelayan yang siap menjalankan semua perintahnya. Ternyata dugaan Tong Lem Hao itu keliru besar. Pak Kiong Leong menempati sebuah rumah yang berhalaman luas dan penuh dengan tanam-tanaman hias, namun rumah itu sendiri tidak besar dan megah, sederhana dan rapi, sementara di bagian belakangnya ada sebuah ruangan yang khusus untuk berlatih silat, Lian Butia. Yang melayaninya pun hanya seorang perempuan mancu setengah tua dengan anaknya laki-laki yang berusia belasan tahun. Suami perempuan itu bekerja di tempat lain, jika malam kembali ke rumah itu dan Pak Kiong Leong tidak keberatan dengan semuanya itu. Ketika Tong Lem Hao melangkah memasuki rumah itu, ia bertanya, Kau sendiri di rumah ini? Bukankah kau lihat bibi pelayan yang membukakan pintu kita tadi? Aku tinggal bersamanya dan suaminya serta anak laki-lakinya. Maksudku, sana keluargamu. Pak Kiong Leong menggelengkan kepalanya. Aku anak satu-satunya, ibuku meninggal ketika aku masih kecil dan ayah sudah gugur dalam peperangan, Jadi aku memang menempati rumah ini seorang diri. Bukankah kerabatmu banyak? Bahkan ada yang tinggal di istana? Ya, mereka juga banyak yang menawarkan agar aku tinggal bersama mereka. Tapi aku lebih suka sendirian saja. Lebih bebas. Tidak kesepian? Tidak pernah. Kadang-kadang Pia Umuai, saudara sepupu perempuan, datang untuk minta diajari bermain pedang atau memanah. Di lain saat Hatuji dan perwira-perwira lainnya juga datang ke sini untuk sekedar menemaniku minum arak sambil bercakap-cakap. Tapi kadang-kadang aku butuhkan juga, jika aku sedang ingin mendalami sebuah buku. Tiba-tiba metu, Tong Lam Hau bersinar-sinar. Hi, kau punya buku? Nanti ruang bukuku ku tunjukkan kepadamu. Di situ ada ratusan buku, bahkan ribuan. Aku sudah mengumpulkannya bertahun-tahun lalu. Kau suka membaca? Suka sekali. Di Jitsyong Tin aku sering mendapat pinjaman dari teman-temanku yang pulang dari kota, namun jumlah bukunya amat terbatas, sehingga ada yang terbaca sampai dua kali atau lebih. Pak Kiong Leong tersenyum, namun di dalam hatinya ia mulai merasakan bahwa Bobo Tong Lam Hau tidak sesederhana wujudnya. Anak muda yang sering diejek sebagai anak gunung atau si pembuat dendeng itu ternyata adalah seseorang yang bergairah terus-menerus memperdalam pengetahuannya lewat buku. Agaknya, Tong Lam Hau bukan cuma sekedar pandai memutar pedang atau mengayuni kepalan. Demikianlah, sambil menunggu hari-hari ujian keperajuritan diselenggarakan, Tong Lam Hau berada di rumah Pak Kiong Leong. Kekhasan akan bacaan yang selama ini dirasakannya, kini terpuaskan sebagian besar. Tidak peduli buku apapun yang ada di dalam simpanan Pak Kiong Leong telah dilahapnya, sehingga sangat memperluas cakra wala pemikirannya. Buku-buku sejarah, kesenian, sastra, filsafat, ilmu perang, tata pemerintahan dan kenegaraan, pengobatan, keagamaan dan lain-lainnya telah membuat Tong Lam Hau seolah-olah lupa waktu. Pak Kiong Leong membiarkannya saja segala kelakuan sahabatnya itu, bahkan ia merasa gembira karena Tong Lam Hau bersikap seolah-olah di rumahnya sendiri. Dengan perempuan setengah tua dan anak laki-lakinya itu pun Tong Lam Hau telah terjalin hubungan baik. Seperti Pak Kiong Leong yang tidak pernah merendahkan derajat seorang pembelantu, begitu pula Tong Lam Hau. Di lain saat, Ha Tsuji, Han Yong Kim dan lain-lainnya pun berdatangan ke rumah itu, untuk mengajak Pak Kiong Leong berburu keluar kota. Selama ini Tong Lam Hau hanya pernah mendengar Ha Tsuji dan lain-lainnya memanggil Pak Kiong Leong dengan sebutan Chiang Kun, Pang Lima, jika sedang dalam seragam tentaranya. Namun, kini Tong Lam Hau baru tahu bahwa jika kedua pihak tidak berseragam tentara, maka sikap Ha Tsuji tidak berbeda dengan sikap Tong Lam Hau kepada Pak Kiong Leong, yaitu hanya dengan memanggil Leong begitu saja. Itu adalah karena permintaan Pak Kiong Leong sendiri. Di dalam tugas, ia adalah Pang Lima terhadap bawahannya, namun di luar tugas ia ingin bertindak sebagai sahabat terhadap sahabat. Sesungguhnya, seseorang yang bagaimanapun kaya dan berkuasanya, namun bila tidak mempunyai seorang sahabat pun, apa arti hidupnya? Aku ikut, kata Tong Lam Hau ketika mendengar bahwa Pak Kiong Leong dan lain-lainnya akan berburu. Di Tiam Jong San aku adalah pemburu serigala yang baik. Maka berangkatlah anak-anak muda itu keluar kota dengan menunggang kuda, sambil membawa busur dan anak panah. Tong Lam Hau juga membawa busur dan anak panah, namun ia tidak yakin akan kegunaan busur yang dibawanya itu, sebab ia merasa lebih mantap jika anak panah itu dilontar-lontarkan dengan tangannya saja. Bahkan tidak usah anak panah, sepotong ranting kering pun jika dilontarkannya dengan penyaluran tenaga dalamnya akan dapat merupakan senjata yang mematikan. Perjalanan kail ini itu terasa sangat santai, perjalanan sekelompok orang muda yang hendak berburu binatang. Aliong, kita hendak ke rumah si cerwet itu lebih dulu atau tidak? Tanya Hatu Ji. Kita melewati rumahnya bukan? Jadi kita ajak dia pergi sekalian, kata Pak Kiong Leong. Mereka tertawa, Tong Lam Hau juga tertawa, meskipun ia tidak tahu siapa yang disebut si cerwet itu. Tapi beberapa saat kemudian, tahulah ia akan si cerwet itu, ternyata ia adalah saduara sepupu perempuan. Pak Kiong Leong, anak dari bibinya. Seorang gadis mancu yang memakai nama Hantu Lihwa, putri seorang panglima pula. Ketika ia sudah siap di atas kudanya, maka Tong Lam Hau seolah silau melihat kecantikan gadis mancu dalam pakaian berburunya itu, dengan kulitnya yang seputih salju dan matanya yang seperti bintang pagi, pinggangnya yang ramping dan lemas seperti ranting yang liu. Apalagi gadis-gadis mancu tidak pemalu seperti gadis-gadis Han, ketika sadar bahwa dirinya sedang dipandang terus-menerus oleh Tong Lam Hau, maka Tuli Hau malahan mengangkat wajahnya sambil bertanya, Hi, apa yang kau lihat? Apakah hidungku terbalik menghadap ke atas atau mataku ada teiga? Keruan Tong Lam Hau jadi merah padam wajahnya dan tertawa dengan salah tingkah, sementara Pak Kiong Leong dan lain-lainnya pun tertawa terbahak-bahak. Tuli Hau juga ikut tertawa sambil menggoyang-goyangkan kepalanya yang tertutup dengan topi bulu binatang itu, sehingga sepasang anting-anting yang tergantung di telinganya itu pun ikut bergerak-gerak. Dan Tong Lam Hau tidak berani lagi melirik wajah gadis itu sebab takut kelakuannya akan menjadi konyol nantinya. Begitulah, empat anak muda dan seorang gadis berburu di luar kota Pak Hia. Tong Lam Hau melihat sendiri betapa gadis manju itu tangka sekali mengendalikan kudanya, sambil melepaskan panah-panahnya yang jarang meleset dari sasarannya. Namun Tuli Hau juga melongo melihat bagaimana Tong Lam Hau tanpa menggunakan busur telah melempar-lemparkan anak-anak panahnya secara tepat menembus binatang-binatang buruannya, bahkan yang sedang berlari kencang sekalipun. Tuli Hau jarang meleset memanah buruannya, namun Tong Lam Hau tidak pernah meleset meskipun sekali saja. Tuli Hau bertepuk tangan melihat ketangkasan Tong Lam Hau itu teriaknya, Bagus, beginikah kakak orang Hong berburu? Piyo Ke, kakak Nisan, kali ini kau punya lawan berat. Begitulah anak-anak muda itu bergembira sampai sore hari. Ketika matahari hampir tenggelam, barulah mereka masuk kembali ke kota dengan membawa buruan mereka masing-masing. Sementara itu, di dalam kota Pak Hia sendiri, selain para calon-calon prajurit yang berkeliaran sambil jual tampang, maka di kota itu telah berkeliaran pula orang-orang dari pihak tertentu dengan maksud-maksud tertentu pula. Orang-orang yang tidak puas melihat semakin kokohnya kekuasaan dinasti mancu di negeri itu. Sore itu, perwira Setsin Kuihi Haouim dari Ui Ihkun, pasukan baju kuning, dengan memakai seragam perwiranya, tergegas-gegas meloncat turun di hadapan sebuah gedung yang indah sekali. Ketika ia hendak melangkah masuk pintu gebang, dua orang prajurit penjaga cepat-cepat menghentikannya dan bertanya, Maaf, Tong Leng, perwira, apakah Tong Leng membawa surat dari Pak Kiong Chiang Kun? Pak Kiong Chiang Kun sudah berpesan bahwa siapapun yang tidak membawa surat itu dilarang masuk. Hehouim mengeluarkan sepucuk surat yang disodorkan kepada penjaga-penjaga itu, sambil membentak, nih, bakal baik-baik dengan matuan jingmu. Prajurit itu pun membaca surat itu yang ternyata memang ditanda tangani oleh Pak Kiong An sendiri. Setelah dilipat kembali lalu disodorkan lagi kepada Hehouim sambil tertawa, Maaf, Tong Leng, kami hanya menjalankan perintah Chiang Kun. Silahkan masuk ke dalam, Tong Leng, kudanya biar kami urus. Siapa saja yang sudah datang tanya Hehouim. Banyak, Tong Leng. Juga termasuk si siluman hitam itu. Apa katamu? Maaf, Tong Leng, maksudku si orang yang selalu menutup mukanya dengan kain hitam itu. Dan datangnya seperti siluman. Kami hanya merasa ada angin berhembus dan tahu-tahu ia. Sudah berada di halaman ini, tanpa berkata sepatah katap pun langsung melangkah ke dalam. Jangan kurang ajar. Orang itu adalah sahabat Chiang Kun. Baik, Tong Leng. Maka Hehouim segera melangkah masuk ke gedung tempat tinggal Pak Kiong An yang besar dan megah itu. Semakin masuk ke dalam, semakin ketat penjagaannya, menandakan bahwa pertemuan yang diselenggarakan oleh Pak Kiong An kali ini benar-benar penting. Bahkan Hehouim sebagai perwira kepercayaan Pak Kiong An yang sudah dikenal oleh para prajurit pun tidak luput dari pemeriksaan surat-surat. Pertemuan itu diadakan di sebuah loteng di tengah-tengah taman, di sekeliling loteng itu ada kolam bunga teratai yang lebar. Tidak mungkin seseorang masuk ke loteng itu tanpa melewati sebuah jembatan kecil, yang dijaga pula oleh empat orang prajurit. Setelah diijankan lewat oleh penjaga-penjaga itu, Hehouim segera naik ke loteng yang sudah terang-benderang dengan belasan batang lilin besar. Di dalam ruangan itu ternyata telah siap beberapa orang yang duduk berkeliling, agaknya Hehouim adalah yang datang paling akhir, sebab kursi yang kosong tinggal sebuah. Sebelum menduduki kursinya, Hehouim lebih dulu memberi hormat kepada seorang tua berjenggot putih dan bermata tajam seperti burung elang. Dialah Pak Kiong An, panglima dari pasukan baju kuning yang iri terhadap keberhasilan keponakannya sendiri, Pak Kiong Leong. Di sebelah Pak Kiong An duduklah putranya, Pak Kiong Hock yang bertubuh ramping dan bertampang ganas. Lalu nampak pula seseorang berpakaian serbah hitam yang berkedok hitam pula. Dari seluruh tubuhnya, yang tidak tertutup cuma sepasang matanya yang berkilat-kilat menyeramkan. Sedangkan bagian tubuh lainnya, bahkan sampai ke ujung jari kaki maupun jari tangan pun terbungkus. Kain hitam. Tidak salah kalau kedua penjaga di depan rumah Pak Kiong An tadi menyebutnya sebagai siluman hitam. Terhadap orang berkedok hitam itu, ternyata Hehouim yang biasa bersikap garang itu telah menunjukkan rasa takutnya yang luar biasa. Ia membungkuk dalam-dalam kepada orang itu, lebih dalam daripada ketika memberi hormat kepada Pak Kiong An tadi, dan menyapa, selamat bertemu, Tel Yong Hyang Chu. Nama itu memang menggetarkan. Dia adalah Tel Yong Hyang Chu, hulu balang naga bumi, dalam HWL Yongpang dulu, jabatan nomor dua di bawah HWL Yongpang Chu sendiri, sehingga orang yang menduduki jabatan itu tentu memiliki kepandayan yang amat tinggi. Orang ini bukan saja seorang hulu balang andalan HWL Yongpang tapi juga sekaligus adik seperguruan dari HWL Yongpang Chu sendiri, namun kemudian karena pengkhianatannya lah maka HWL Yongpang hancur dari dalam bahkan kemudian lenyap dari dunia persilatan. Tel Yong Hyang Chu sendiri tidak muncul selama bertahun-tahun, dan namanya baru terdengar lagi setelah tentara Men Chu menyerbu daratan Tiong Goan dan mendudukinya. HWM segera menempati kursinya. Diliriknya tamu-tamu lainnya, dan selain dirinya sendiri ternyata ada tiga orang lainnya yang semuanya berpakaian perwira UI ikun. Semuanya sudah hadir dan pertemuan ini bisa dimulai, kata Pak Kiong An setelah batuk-batuk. Ho Ho Tong Leng, kau bicara lebih dulu, maka Ho Im segera menceritakan usahanya untuk merebut tawanan dari tangan Pak Kiong Leong, dengan lebih dulu menggarap Ang Bun Long. Namun kemudian dengan terus terang diakuinya bahwa usahanya itu telah gagal, dan untuk meringankan kesalahannya, maka Ho Im menceritakan pula, bahwa ia telah berhasil membunuh Ang Bun Long sehingga Pak Kiong Leong tidak akan punya saksi. Lagi untuk menuduh Pak Kiong Leong, sepasang alis Pak Kiong Leong yang putih itu berkerut, suaranya dingin, itu adalah akibat kecerobohanmu, hihao utong leng, dan entah berapa banyak uangku yang kau hamburkan tanpa hasil, untuk membayar Ang Bun Long dan untuk membayar bajak-bajak sungai yang cek yang itu. Ho Im menundukkan kepalanya. Aku memang bersalah, Chiang Kun. Namun semuanya ku lakukan demi mendukung cita-cita Chiang Kun untuk mendapat pamar yang semakin terang di hadapan Seri Baginda. Semata metu demi kesetiaanku kepada Chiang Kun. Ayah tidak ingin seorang anak buah yang sekedar setia tetapi kurang perhitungan, hoho tong leng, kata putra Pak Kiong Leong dengan suara yang sama dinginnya dengan suara ayahnya. Tapi yakinkah kau bahwa Piao Ke, kakak misan, Pak Kiong Leong tidak akan menemukan bukti persekongkolan kita? Biarpun hatinya ragu-ragu, namun hoho in menjawab dengan suara mantap dan bahkan sedikit berbohong, aku sangat yakin, tuan. Muda. Perwira yang bernama Anggun Long itu segera kubereskan dengan sumpit beracun orang suku Biao, sebelum Pak Kiong Leong sempat mendapat keterangan apa-apa dari mulutnya. Pak Kiong Hock sebenarnya masih ingin bertanya beberapa hal lagi, namun ayahnya telah memberinya isyarat agar diam. Lalu kata Panglima Tua yang ambisinya selangit itu, sudah, anak Hock, tidak usah diperdebatkan lagi hal yang sudah lewat. Anggap saja dosa dan pahala hoho im seimbang, sehingga ia tidak akan menerima hukuman maupun pahala. Terima kasih atas kemurahan Cuyangkun, sahut hoho im yang berdiri dari kursinya detan memberi hormat. Ia lega, sebab ia tidak mau mati penasaran seperti orang-orang yang dulu menentang Pak Kiong An. Pak Kiong An hanya mengangguk sedikit, lalu katanya, sekarang kita akan mendengarkan laporan dari Ibu Ntong Leng. Silahkan, Ibu Ntong Leng. Perwira si Ibu Ntong yang disuruh bicara itu bernama Ibu Ntong, juga seorang kepercayaan Pak Kiong An dalam komplotan rahasia itu. Ia bertubuh gemuk pendek dan bermuka berewakan kaku. Ia segera berdiri memberi hormat kepada Hai Irin dan berkata, Cuon-cuon yang terhormat, dalam penyelidikanku selama beberapa hari terakhir ini, aku mencium tanda-tanda bahwa kaum pemberontak sudah banyak yang menyusup ke ibu kota kerajaan ini. Banyak yang menyamar sebagai calon-calon prajurit atau keluarganya yang mengantarkan mereka, namun tidak mustahil mereka juga menyamar dalam bentuk-bentuk lain. Mereka. Ucapan Ibu Ntong itu sebenarnya bernada berapi-api penuh semangat dan bernada bangga pula, seolah-olah ialah yang menemukan hal itu lebih dulu namun tiba-tiba terpotong oleh suara Tel Yong Hiang Cu yang dingin, hem, laporan basi. Tentu saja muka Ibu Ntong menjadi merah padam, namun tanpa berani membantah lagi ia duduk. Namun dengan ada agak penasaran ia bertanya kepada Tel Yong Hiang Cu, Hi, kenapa kau katakan laporanku tadi adalah laporan basi? Dengan congkaknya Tel Yong Hiang Cu mendengus dan tidak menjawab pertanyaan Ibu Ntong itu, membuat si perwira semakin penasaran dan bertanya dengan lebih keras lagi, Hi, apakah kupingmu budek? Kau dengar pertanyaanku tadi tidak? Kali ini jawaban Tel Yong Hiang Eui menyakitkan hati, apakah kalau seekor anjing menggonggong di depanku, aku harus ikut menggonggong pula? Ibu Ntong tak dapat menahan diri lagi, ia segera meloncat bangun dari kursinya sambil menghunus goloknya. Namun sebelum ia bertindak lebih lanjut, telah terdengar suara Pak Kiong An, membentak, Ibu Ntong, kembali ke tempat duduknya. Tetapi, Ciyang Kun, orang itu sudah menghina aku. Duduklah. Terhadap perintah panglimanya itu Ibu Ntong tidak berani membantah. Apa boleh buat, dengan sinar matu yang menyorotkan kebencian kepada orang berkerudung hitam yang menamakan dirinya Tel Yong Hiang Cu itu, ia pun kembali ke tempat duduknya sambil menyarungkan kembali goloknya. Di dalam hatinya ia mengerutu, sungguh gila, kenapa Ciyang Kun mau bekerja sama dengan orang gila ini? Apakah pengaruh Ciyang Kun sendiri di istana masih kurang dapat diandalkan sehingga masih harus ditambah dengan siluman bermulut besar ini? Lalu Pak Kiong An berkata kepada Tel Yong Hiang Cu, dengan nada yang sopan namun juga cukup tegas, Hiang Chau harap jangan membuat suasana pertemuan ini menjadi panas sebelum pertemuannya sendiri mencapai masalah-masalah penting yang harus dibicarakan. Kerjasama antara kita adalah sederjat aku tidak berhak memaki dan menghukum anak buahmu, sebaliknya kau pun tidak dapat memaki dan menyakiti hati anak buahku dengan sesukamu sendiri. Tel Yong Hiang Cu hanya mendengus dingin, namun sikapnya telah menimbulkan ketidaksenangan beberapa anak buah Pak Kiong An, meskipun mereka sadar bahwa orang yang sangat memuakan itu bakalan menjadi sekutu mereka. Terdengar orang berkerudung itu berkata, aku tidak menghinanya. Aku hanya jemuh mendengarnya bicara panjang lebar, padahal semua yang hendak dia bicarakan itu sudah aku ketahui semuanya. Semua yang berada di ruangan itu harus menahan diri melihat kesombongan orang itu, terutama Ibu Nhong. Tetapi mereka juga heran mendengar bahwa orang herkerundung itu mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semua gerakan kaum pemberontak di ibu kota kerajaan itu. Hanya sekedar membual atau bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh, alangkah hebat daya pengamatannya terhadap keadaan. Sedang Ibu Nhong, sendiri pun mendapatkan keterangan yang sebenarnya hendak dibanggakannya itu dengan susah payah, dengan selundup sana selundup sini untuk menguping pembicaraan-pembicaraan musuh, tidak jarang nyawanya hampir melayang, semuanya itu demi hendak memperoleh pujian di hadapan Pak Kiong An. Tapi kini orang berkerudung itu mengaku sudah tahu semuanya, dan itu berarti merebut pahala Ibu Nhong. Di antara wajah-wajah yang tidak percaya dalam ruangan itu, kiranya wajah Hau Im yang lain daripada yang lain. Ia tersenyum-senyum tanpa dapat ditafsirkan arti senyumannya. Namun sebenarnya lah Hau Im sangat mempercaya Tel Yong Hyang Chu sampai hal yang sekecil-kecilnya, sebab ia sudah pernah menjadi anak buah Tel Yong Hyang Chu di jaman HWL Yong Pang dulu, dan ia tahu betul sampai di mana kemampuan Tel Yong Hyang Chu itu. Terdengar Ibu Nhong bertanya, Tel Yong Hyang Chu, kata-katamu itu benar-benar dapat dibuktikan atau cuma sekedar bualan busukmu. Tanpa melirik sedikitpun kepada Ibu Nhong, Tel Yong Hyang Chu berkata, Aku bukan cuma tahu bahwa kaum pemberontak akan mengadakan gerakan serempak di pakhia ini, melainkan juga tahu bahwa mereka terdiri dari tiga unsur yang dulunya bermusuhan namun kini bersatu padu. Yaitu unsur-unsur, pendukung-pendukung dinasti Beng yang kini tergabung dalam Jit Goat Pang, Serikat Matahari dan Rembulan, pimpinan Pangeran Chu Lengong sendiri, lalu unsur-unsur pengikut-pengikut Lichu Seng yang tulang punggungnya adalah orang-orang bekas pengikut HWL Yong Pang, Serikat Naga Api, ditambah dengan usur ketiga, yaitu para pendekar yang tidak termasuk dalam unsur pertama maupun kedua, yaitu orang-orang berilmu dari perbagai perguruan yang juga tidak senang kepada pemerintahan mancu. Mereka bukan cuma ingin membebaskan Pangeran Chu Hinyang dan Liti Yang Hong, melainkan juga ingin membebaskan tokoh-tokoh lainnya yang mereka puja sebagai pahlawan, yang saat ini mendekam di penjara kerajaan. Ibu Nhang Bungkam mendengar hal itu. Ia sekarang harus mengakui dalam hati bahwa apa yang diketahuinya ternyata kalah jauh dari apa yang diketahui oleh orang berkerudung Tel Yong Hiyang Chu itu. Yang diketahuinya baru gejala-gejalanya saja, dan garis besarnya sementara untuk hal-hal sekecil-kecilnya masih harus diselidiki. Namun kini Tel Yong Hiyang Chu menyerocos terus tentang gerakan kaum pemberontak itu, membuat Ibu Nhang semakin merasa dirinya tolol. Koma pergerakan mereka akan dilakukan setelah ujian keperajuritan selesai sebab saat ini mereka belum semuanya berkumpul di Pak Hia. Mereka tidak mungkin datang dengan berbondong-bondong ke kota ini, sebab dengan demikian gerakan mereka tentu akan tercium oleh para penyelidik atau metu-metu kita. Yang akan ikut dalam gerakan menjebol penjara kerajaan itu ada kira-kira 50 orang. Inilah daftar nama mereka, sambil mengucapkan kalimat terakhir itu Tel Yong Hiyang Chu menyerahkan beberapa lembar kertas yang dikeluarkan dari balik saku bajunya. Pak Kiong An menerima kertas itu dengan kegembiraan yang meluap, sehingga jari-jarinya nampak agak gemetar. Dibacanya nama-nama yang tertulis di lembaran-lembaran kertas itu, dari nama yang pertama sampai yang kelima puluh, dan matanya pun bersinar-sinar. Katanya, wow, ini kakap-kakap semuanya. Jika aku berhasil menjaring semuanya, jasaku di hadapan Sri Baginda akan luar biasa sekali. Di sebelahnya, Pak Kiong Hock juga mengulurkan kepalanya untuk ikut membaca huruf-huruf di lembaran kertas itu, dan ia pun ikut berkata, ya, jasa ayah dalam sekali gebrak saja akan mengungguli jasa Piao Ko yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Tel Yong Hiyang Chu nampak puas sekali melihat sikap ayah dan anak itu, katanya lagi, Benar, Chiang Kun harus bisa menjaring mereka semua. Namun untuk itu harus dilakukan. Persiapan sejak sekarang. Mereka bukan kambing-kambing gemuk dan tolol yang dengan sukarlah masuk ke sarang serigala, melainkan orang-orang berilmu silat tangguh yang harus dihadapi dengan kekuatan yang memadai. Chiang Kun mulai sekarang harus mengumpulkan orang-orang berilmu tinggi untuk ikut menjaga penjara kerajaan pada hari yang ditentukan kelak. Tanpa persiapan itu, bukan saja ikannya tidak terjaring, malahan jalannya akan hancur lebur diterjang ikan-ikan buas itu. Tentu. Aku akan bersiap mulai sekarang. Tel Yong Hiyang Chu, langkah pertama dari kerjasama kita ini benar-benar mengembirakan, aku berharap kita akan dapat bekerjasama untuk seterusnya. Tanda petik. Tidak diketahui bagaimana perubahan wajah Tel Yong Hiyang Chu mendengar sanjungan Pak Kiong An itu, sebab wajah yang tertutup kedok hitam itu senantiasa kelihatan dingin dan seram, tanpa mimik apapun. Sementara itu, Hiyang Chu yang masih penasaran dan ingin menjatuhkan Tel Yong. Hiyang Chu itu, mengeluarkan kata-kata pancingan, Hiyang Chu kenapa kau mengetahui rencana secermat itu? Barangkali kau salah satu dari mereka? Hiyang Chu mengharap orang berkedok itu akan membantah, lalu akan disudutkannya dengan kata-kata. Namun adalah di luar dugaan bahwa Tel Yong Hiyang Chu menganggukan kepala dan menjawab, Benar, aku adalah salah satu dari lima puluh orang itu. Karena itu aku diajak berunding oleh mereka, dan aku tahu pasti rencana mereka sampai hal sekecil-kecilnya. Wajah Pak Kiong An menegang sejenak, begitu pula Pak Kiong Hock dan perwira-perwiranya. Orang berkerudung hitam itu agaknya terlalu berani mengucapkan kata-katanya itu, Apakah ilmunya sedemikian tingginya sehingga ia yakin dapat lolos dari orang-orang di ruangan itu? Atau sekedar menunjukkan agar keterangannya dapat dipercaya. Tapi Pak Kiong An juga tidak kalah liciknya, Ia pura-pura acuh saja ketika bertanya, Nama yang keberapa? Apakah perlu Chiang Kun ketahui? Kalau Hiang Chu tidak keberatan. Supaya ketika diadakan penjaringan tokoh-tokoh pemberontak itu kelak, Kami tidak salah jaring terhadap tokoh yang menjadi samaran Hiang Chu. Namun Tel Yong Hiang Chu bersandar kesandaran kursi dengan santainya, Lalu menyahut ringan, Terima kasih atas perhatian Chiang Kun atas keselamatanku. Tetapi biarlah aku berusaha menyelamatkan diriku sendiri. Nanti kalau aku terbunuh juga oleh prajurit-prajurit Chiang Kun yang salah lihat, Anggap saja salahku sendiri. Tetapi kematian demikian sungguh konyol. Dan karena itulah aku tidak ingin mati demikian konyol potong Tel Yong Hiang Chu. Pak Kiong An yang di ibu kota kerajaan punya pengaruh kuat dan terkenal Sukamin. Belakang untuk menyingkirkan lawan-lawannya dalam pemerintahan itu, Kini agaknya telah bertemu dengan tandingan yang setimpal. Tel Yong Hiang Chu yang menjadi rekan kerjasama itu suatu ketika kelak harus disingkirkannya, Namun Pak Kiong An juga yakin bahwa orang berkerudung itu pun tentu juga punya niat untuk memusnahkannya. Tergantung siapa yang lebih cepat. Ayah, bagaimana kalau kita sergap saja mereka satu persatu sebelum mereka berkumpul terdengar Pak Kiong Hock bertanya. Dengan petunjuk dari Tel Yong Hiang Chu, Bukankah kita dapat mengetahui siapa-siapa mereka dan kita bekuk batang leher mereka satu persatu? Yang menjawab bukam ayahnya melainkan Tel Yong Hiang Chu, keliru besar. Barangkali dapat juga kita tangkap satu dua di antara mereka, Namun yang lain-lainnya pasti akan menjadi lebih waspada. Jika mereka tidak berhasil membuat hubungan dengan teman-teman mereka, Maka memeka pasti akan merasakan ketidakbersan, Dan mereka akan membatalkan rencana mereka, Dan gagalah niat kita untuk menyaring mereka sekaligus. Hiang Chu benar, Ahok, kata Pak Kiong An sambil mengelus kumisnya. Biar mereka berkumpul dulu, kita jaring serempak. Maka mereka pun mulai berunding bagaimana caranya menjaring gerakan para pemberontak itu. Sampai jauh malam, barulah pembicaraan itu selesai. Dan masing-masing segera kembali ke rumahnya masing-masing. Ibu Nhang pulang bersama-sama dengan Heu Im, Karena kebetulan rumah mereka searah. Bersamanya ikut pula dua orang pengawalnya. Sambil berkuda perlahan-lahan menyusuri jalan-jalan yang mulai sepi, Ibu Nhang menumpahkan unek-uneknya yang sejak tadi ditahan-tahan dalam hatinya, Saudara Heu, orang berkerudung itu sungguh menjemukan. Ia menguasai seluruh pembicaraan, Seolah-olah dialah yang menjadi panglima kita. Dan, herannya, Pak Kiong Chiangkun kelihatannya juga sangat segan kepada orang itu. Sementara dadeku hampir meledak rasanya ketika melihat lagaknya dalam ruang pertemuan tadi. Hanya karena masih menghargai kewibawaan Chiangkun, aku tidak turun tangan menghajarnya. Coba andai kata. Ketika itu mereka tengah melewati sebuah jalan yang sunyi, Rumah-rumah di kiri kanan jalan sudah menutup pintu gerbangnya. Ketika Ibu Nhang sedang berbicara sampai perkataan andai kata, Tiba-tiba terasa angin berhembus dan tahu-tahu di tengah jalan itu telah berdiri sesosok tubuh hitam yang menghadang perjalanan mereka. Teliong Hiangcu. Ia muncul begitu saja di tempat itu, Tidak kelihatan ia datangnya dengan meloncat mentah dengan Caroline, Tahu-tahu ada begitu saja di situ. Terima kasih telah menonton!